oke kita mulai aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat teman-teman semua yang kpb kuat menjawab aja gak apa-apa ya soalnya malam ini sebenarnya apa namanya melanjutkan latihan soal dari pertemuan kemarin oke kemarin kan sampai di soal nomor 10 sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 disini ada kutipan makalah ada yang berniat untuk membacakan halo ada orang oke biar gak ngantuk dan biar matanya tetap seger ya ada yang berniat untuk membacakan kutipan makalah ini oke mamanya ya halo halo denger gak mas denger banget mak oke oke saya mulai James oke jagung manis jamai asas asak har rata merupakan jenis jagung yang belum lama dikenal di Indonesia jagung manis semakin populer dan sering dikonsumsi karena memiliki rasa lebih manis dibandingkan jagung biasa dan umur produksinya lebih singkat sehingga sangat baik untuk dipedigayakan kebanyakan kebanyakan warna menyukai jagung manis untuk dikonsumsi direbus dibakar dan dibuat sup jagung manis mengandung karbohidrat protein dan vitamin tinggi serta kandungan lemak rendah dibandingkan dengan jagung biasa jagung manis lebih banyak kandungan vitaminnya maka dari itu perlu ditingkatkan produksi dan kualitas jagung dengan cara pemberian bahan organ karena selain dapat berkualitas bahan organik juga dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan bobot pipilan kering jagung oleh karena itu diperlukan penggunaan bahan organik dalam budidaya jagung manis oke terima kasih mbak sama-sama oke tadi kutipan makalah ada kutipan makalah yang sudah dibacakan sama mbak maya untuk mbak luna mas bintang dan mbak maya fulunya juga bisa ikutan menjawab ya untuk soal nomor 11 kita masuk ke soal langsung kutipan makalah yang tadi sudah dibacakan oleh mbak maya merupakan bagian latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian pembahasan atau simpulan gimana? oke mbak luna mencoba menjawab pembahasan kalau yang lain oke 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 Mbak Maya jawabannya juga D Pembahasan ya Oke, jadi Kalau untuk soal nomor sebelas Ini merupakan bagian dari E ya, kesimpulan Karena makalah Tersebut membahas mengenai Pengaruh penggunaan bahan organik Dalam budidaya jagung manis Oke, gak apa-apa Kita coba lagi ya Soal sebelas sampai tiga belas Itu masih ke apa namanya Masih Sesuai bacaan Kutipan makalah tadi ya Mengenai jagung manis Untuk soal nomor dua belas Isi pokok kutipan makalah tersebut adalah Isi pokok ya Waalaikumsalam Mbak Umi Oke Mbak Luna Mbak Umi langsung Menyesuaikan aja ya Kita lagi Membahas Soal nomor dua belas Silahkan Silahkan Soal sebelas sampai nomor tiga belas Itu Masih mengikuti Bacaan di atas ini Yang ini Jadi silahkan Untuk soal nomor dua belas Dibaca dulu Apanya Namanya Kutipan makalahnya Kemudian nanti Bisa langsung dijawab ya Kutipan makalahnya 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 mbak luna jawabannya B jokung manis makin populer dan banyak dikonsumsi oke kita tunggu jawabannya yang lain mbak Umi jawabannya juga B ya oke mbak Maya mau mencoba menjawab oke mbak Maya jawabannya B ya oke pada kompak ya malam ini nomor 12 isi kutipannya yang benar itu adalah jawabannya C ya yaitu penggunaan bahan organik dalam budidaya jagung manis oke gak apa-apa mbak kita latihan lagi nomor 13 pernyataan sesuai yang kutipan yang sesuai dengan kutipan makalah tersebut terdapat pada kalimat selamat ok Terima kasih. 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 Silahkan ikut menjawab ya, mbak. Sekarang soal nomor 14. Ada sebuah paragraf, ada yang mau membacakan paragrafnya? Oke, mbak Maya. Oke, mbak Maya sudah tadi gantian ya, mbak. Mbak Umi. Halo, ada banyak cara menurunkan berat badan. Ada diet macan, ada diet macan, ada diet macan yang lebih mementingkan konsumsi daging, diet buat buahan, membatasi makan nasi dan makanan berkarbohidrat tinggi, lain seperti makanan dari diri, kong, jagung, singkong, atau ubi, serta mengurangi konsumsi gula. Mbak Umi. Mbak Umi. Jawabannya A, oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kita tunggu jawabannya yang lain. Oke, tadi sudah dibacakan artikelnya sama mbak Umi dan mbak Umi juga menjawab A. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau teman-teman yang lain gimana? Mbak Luna sama Maifuza A juga. Mbak Luna sama Maifuza A juga. Oke, ini kompakan jawabannya A ya. Dan ternyata memang jawabannya benar ya. Pokok isi teks tersebut adalah A. Banyak cara untuk menurunkan bobot badan. Oke, next. Ada paragraf lagi. Ini paragrafnya apa namanya? Singkat-singkat ya. Ada yang mau mencoba membacakan lagi? Mungkin dari teman-teman KPB. Oke. Untuk soal nomor 15. Ada potongan paragraf singkat. Ada yang mau mencoba membacakan? Gak apa-apa mbak. Yang KPB juga ikut serta. Yang Mbak Melah. Oke, Mbak Melah ya. Oke, Mbak Melah ya. Oke, Mbak Melah. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. muter terus ya mbak mela ya apakah prestasional saya bagus kok selamat menikmati kerabang ya mbak ya enggak bisa enggak ternyata internet saya mbak saya mohon maaf koneksi saya lost tadi oke silahkan mbak mela diulang ya miss oh udah baca ya iya mbak coba diulang mbak saya tadi ternyata internet saya lost mbak itu ada jawab saya belum denger suaranya mbak mela masa diulang nanti nomor 16 janganlah nomor 15 dulu lah oke baca miss ya baca salah satu program pemerintah dalam pembangunan adalah usaha penyebaran penduduk jawa bali dan lombok untuk memperjelas penyebaran disebutkan dengan nama nama khusus yaitu transmigrasi bahkan dalam kaitan itu bumhata berkata adalah kongres ahli ekonomi satu masalah yang maha penting dalam rakyat politik kemakmuran adalah transmigrasi kalau ini tidak terpecah Indonesia tidak bakal makmur gagasan utama para kesebut terdapat pada kalimat oke sambil dipikir dijawab ya mbak terima kasih mbak mela oke tadi mbak umi jawabannya A ya mbak eh jawabannya A jawabannya B ya kedua ya ya mbak umi B kalau yang membacakan tadi tadi sudah dibacakan ya paragrafnya sama mbak mela yang membacakan sudah tahu jawabannya untuk mbak luna, mbak maya, mbak mayfusa gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat oke mbak mela B sama kayak mbak umi ya mbak luna B juga oke jadi gagasan utama review sebentar ya gagasan utama itu adalah pikiran utama yang terdapat dalam suatu bacaan gagasan utama itu biasanya ada di apa terdapat kalimat utama pada suatu paragraf dan kalimat utamanya itu bisa berada di depan depan paragraf itu ya atau yang biasa disebut dengan deduktif mungkin teman-teman disini juga sering mendengar dan bahkan sudah mempelajarinya ataupun di belakang paragraf kalimat utamanya atau yang biasa disebut induktif atau bahkan di keduanya yaitu di awal dan juga di akhir paragraf atau yang biasa disebut dengan paragraf campuran nah untuk kasus yang soal apa kasus 15 ini nomor 15 bisa kita lihat bahwa gagasan utamanya itu terdapat pada kalimat A yaitu pertama ya benar ya mbak jawaban di detik-detik terakhir untuk mbak umi oke kita coba lagi nomor 16 ya perhatikan pendapat berikut penyaji penerapan RUU atau rancangan undang-undang pornografi tidak perlu diterapkan di Indonesia tanggapan yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah terima kasih telah menangani tanggapan yang sesuai apa kira-kira selamat menikmati 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 alur pada tahap A yang jawab A benar pengenalan masalah Mbak Maya Mbak Umi galawan untuk soal nomor 20 kutipan cerpen tersebut beralur Bagaimana alur cerpen itu apa? Terima kasih Halo I'm waiting Oke, baluna E yang lain Oke, nanti dijelaskan ya kalau yang lainnya sudah menjawab Halo Mbak Luna Tania mau jawab Mbak Maya C Sarat balik Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jawabannya yang benar adalah campuran campuran itu jadi dia menceritakan hal yang terjadi di masa lalu dan juga hal yang terjadi di masa kini makanya disebut dengan campuran selanjutnya sedangkan 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 selanjutnya selanjutnya sebenarnya sama kayak mundur ya selanjutnya selanjutnya atau flashback jadi itu alur yang terjadi di masa lalu jadi menceritakan hal yang terjadi di masa lalu itu biasa disebut dengan arus sorot balik ke arus mundur atau flashback kurang tepat semua ya jawabannya oke next nomor 21 sampai 22 ada yang mau membacakan paragraf oh maruna jawabannya oh iya jawabannya eh ya mbak berarti maruna yang benar maaf maaf mbak paragraf singkat ada yang mau membacakan selamat menikmati yang ini mbak paragraf untuk soal nomor 21 dan 22 yang lainnya denger suara saya berarti coba mbak omi o dulu gimana nomor soal apa untuk soal 21 dan 22 yang mau membacakan selamat menikmati oke mbak maafuza ya halo 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 oke silahkan mbak oke oke terima kasih mbak salah satu dampak buruk televisi terhadap anak adalah obesitas berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan rata-rata anak menonton televisi selama minimal 4 jam setiap hari saat menonton televisi anak akan mengkonsumsi makanan renan sebagai camilan camilan yang disukai oleh kebanyakan anak adalah camilan tidak sehat misalnya minuman kalen dan makanan berbahan pengawet camilan tidak sehat tersebut dapat mempengaruhi kesehatan anak sehingga buat anak berisiko lebih besar terserang penyakit penyakit yang sering ditimbulkan oleh camilan camilan tersebut menurut obesitas keadaan tersebut akan nipat parah jika tidak pernah melakukan olahraga oke terima kasih mbak maafuza sama-sama tadi sepenggal paragraf untuk soal nomor 2 1 2 sudah dibacakan sama mbak maafuza ternyata mbak umi sudah mendahului menjawab ya nomor 2 1 informasi penting dalam paragraf tersebut adalah kalau mbak umi jawabannya B mbak mela juga B yang lain selamat menikmati mbak maafuza jawabannya B oke untuk nomor 21 benar ya jawabannya informasi yang informasi penting dalam paragraf tersebut adalah B anak yang terlalu sering menonton televisi beresiko menderita obesitas next kita masuk ke soal 22 dalam makalah tersebut paragraf soal terdapat di bagian kalau paragraf soal itu adalah paragraf yang mempertanyakan suatu masalah ya selamat menikmati bagaimana untuk soal nomor 22 selamat menikmati kalau yang lain ini nomor 22 soal terakhir untuk malam ini mbak luna jawabannya oke untuk soal nomor 22 saya kasih jawabannya seperti yang sudah saya sebutkan di awal paragraf soal itu adalah paragraf yang mempertanyakan suatu masalah dan biasanya kalau di dalam makalah paragraf ini terdapat di D rumusan masalah rumusan masalah itu kan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan penelitian makalah gitu ya penelitian yang akan kita lakukan oke tidak apa-apa kita namanya juga belajar ya pasti ada benar ada salahnya yang penting berani menjawab dulu oke untuk malam ini kita akhiri kelas lebih cepat 10 menit ya untuk KPC mungkin minggu depan kita masih membahas mengenai soal ini latihan soal sambil menghabiskan sambil menghabiskan latihan soal dan kalau seandainya ada pembahasan yang mau dibahas dibahas ulang gitu tolong sampaikan ke saya nanti akan saya bahas ulang ya oke kalau gitu saya akhiri kelas malam ini saya mengucapkan terima kasih untuk hadiran teman-teman baik dari teman-teman KPC itu sendiri dan dari teman-teman KPB yang sudah menyempatkan hadir saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan materi tadi selamat malam selamat istirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati